Amsterdam-ah lewat Ketika ayamnya ada musik, langsung dia bergaya Kalo ayam kate kondisinya gini jatuh ya? Makin pendek makin bagus Keren banget bro, keren banget Oke kita cari ayam gue dimana sih? Pelung dan juga Oh ini nih, ini Onagadori ini Boleh boleh Oh ini mah kumpul semuanya deh Kita ini liat, dari tadi nangkring aja kesini semuanya Yang ini paling panjang nih Duh ini panjang banget Ini panjang banget ini Walah Tuh Ini berapa meter guys Ini Onagadori terpanjang gak pernah gue liat secara langsung Keren Keren banget ini Siapa ini? Tiga meter Berapa? Tiga meter Tiga meter Ini Onagadori umurnya berapa ini? Lima tahun Hati-hati 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 Masレ Situ-hati Hati-hati 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 dan banyak bumi juga guys, giveaway akan gue hibahkan salatnya gampang, tinggal follow ig88torto dan juga 88 Red Gallery giveaway dibagi pas di 9,1M subscribers makanya jangan lupa subscribe Bumi yang ini eventnya belum terlalu panjang, kenapa kamu ikuti? karena warnanya langka sama ekornya itu kayak lebih bagus oh gitu, warnanya yang langka ini ya? ekornya gomplok gitu ya? jadi walaupun belum terlalu panjang, tapi banyak gitu ya? iya ini baru 11 bulan yang mana ini? ini ini 11 bulan ya? kalau tahu, umur ayam itu dari apa sih? dari tajinya yang ada di kakinya jadi semakin? semakin panjang, semakin tua gitu kalau misalnya panjang banget kayak udah sepuluh tapi punya tajinya dipotong, kenapa? biar kalau kakinya nggak luka gitu oh gitu, takutnya melukai kaki juga ya? oke, kalau gitu siap Bumi, sukses ya? ayo juaranya aku atau kamu? emm ini itu kan pernah nih oke, lihat nanti ya? iya kita lihat nih, koleksi Bumi atau koleksi Dakin thank you Bumi iya, sampai jumpa terima kasih thank you, thank you siap oke, guys sekarang sudah ada di area ayam pelung tuh ayam pelungan biasa tersyuk berapa yang anda lakukan? enggak få usah enggak tahu saya akan ada di minggu teman kamu oke coba kita lihat nih juri-juri Bapak Pak Aep wah ini, ini 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 teman ini teman Bapaknya kita raka betul Bapaknya kita raka saat-saat dicuri di ayam pelung ini Jadi kok ayam pelung yang dinilai apanya aja? Nomor satu suara udah pasti Panjang? Angkatan tengah ujung irama keserahsian jika bukan sekedar panjang Oh jadi yang panjang belum tentu menang? Iya dasar suara ayat Pak Jadi apa tadi awalan? Pertama dasar suara dulu Dasar suara ayam pelung itu membedakan ayam pelung dengan ayam lain Kemana dasar suara gimana? Suara airvan dengan suara saya beda kan? Beda Etak itunya kuncinya Iya 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 oke satu karakter vokalnya terus pelung banget Betul Terus? Khas pelung Kita pindah ke tengah boleh? Sini aja Bang Sini 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 Bang Sini sini Punya saya nih Nah Saya ngomongin-ngomonginan nih pelung Sini 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 Nih ini pelung saya nih Saya ikutan ayam pelung nih Tapi Bapak harus tetap objektif Siap Jadi yang pertama tadi apanya aja? Dasar suara ayam pelung membedakan dengan ayam lain Dengan ayam Yang ke satu itu Yang kedua adalah Saya lagi wajar Angkatan tengah ujung irama keserasian Jadi dimana panjang Itu tidak pengaruh jika panjang aja Harus ada iramanya Jadi suaranya itu empuk Besar Panjang Berirama Oh gitu Dan dasar suara khas pelung itu cendung dengan u U? Jadi u Bukannya o Bukan e Ada yang gitu kan? Hayam kampung kan ada yang e Oh ini u Karena pelung Nah Itu kuncinya Pelung Sampai ngelung Nah Dengan angkatan tengah ujung irama kekelur lalu Artinya Bapak pelung Jadi Irama itu mulai dari angkatan Naik ke tengah disebut irama Ada lam gantung Kekelur lalu Lam gantung Jika bahasa Arab Tah Lam gantung Lalil Lu Itu suara tengah Ujungnya pun harus ditahan Lu Ujung bekah Bekah dalam bahasa Sunda itu membesar Nah bukannya Oh iya 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 Kalau mengecil dia neros Kalau bahasa Sundanya Ada yang gitu juga Ada Tapi makanya yang sang juara itu Berarti ini kayak kontes nyanyi ya Betul Kalau postur dinilai gak? Dipostur masuk ke penampilan Oke Jadi ayam pelung itu ada tiga kriteria Yang pertama Kesatu adalah suara Paling elit Itu yang tadi Paling elit suara Terus Kedua penampilan Dinilai kesehatannya mulai dari Jengker sampai Walaupun suaranya kurang bagus Tapi penampilannya bagus bisa menang Bisa menjadi ayam hia Yang lain Kategori yang ketiga Bobot Pak berat-berat Pak berat-berat Artinya potensial menjadi ayam pedaging Jadi asal gendut ya guys ya teman Nah gitu Rekor pelung itu berapa kilo? Kurang lebih 8 kiloan 8 kilo? Lumayan nih Oke oke Ini jadi punya sekapan dimasukin nih? Ini berapa kilangnya juga Saya tuh kemarin ke Sumedang Tempat makam bapak saya Disana ternyata banyak juga Para itu Peternak pelung Banyak itu juga Pesantin-pesantin Pelapornya Pak Aan 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 Aau gini kan? Iya dong Ini saya masukin sekarang boleh? Enggak Ini kanan Ini kanan dikasih ini? Disi ya Oh topinya Segera langsung Disini pak Oh jelas Jelas Nah dianggok Mas ya Ini tuh Itu belum ngayin ya Oh iya belum ngayin Bismillahirmanirrohim Sok Cing menang Mana ingat? Iya Aaaaa Hei Bertanding di ayam pelung Persahangan ketat Karena bagus-bagus semua Sok Atau Mangga Silahkan lajukan pencurian Kita tunggu hasilnya nanti Pemoto Pak Saya lihat itu ada bendera-bendera itu apa? Ini bunyi Ada merah Biru Iya gitu Jangan juga nanti dikasih Kalau bunyi Bunyi langsung dikasih Bendera Oh penilaian udah Iya kalau udah bunyi Langsung dikasih Asisten juri Langsung Ngasihkan bendera Tiap juri Ada satu asisten Jadi ada tiga juri Atau empat juri Satu asisten Beda warna Ada yang merah Oh gitu Iya gitu Jadi ini pesertanya banyak banget? Banyak lebih dari Dari mana aja? Garut, Suka Bumit, Cianjur Bampung Bampung ada Ini besar ifem ini ya? Jawa Tengah Sok Atau Iya Jawa Tengah Terima kasih udah datang ke sini ya Sama-sama Ini alhamdulillah udah 500 pesertan ya 500 pesertan, untuk sama kategori Iya Untuk sama kategori Para pelungers Jawa Barat, saya Indonesia Punya mimpi Tahun 2023 Terjadi The Hakim Cup Sumedang Hudang Sumedang Hudang The Hakim Cup Sumedang Hudang tahun 2023 Buat ayam pelung, betul Siap Insya Allah ya Kontes ayam pelung The Hakim Cup Di Jajang ini ketua DPD Bandung, betul? Iya, betul Ini persatuan pelung, Bapak DPD Impunan 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 peternak ayam pelung Indonesia Indonesia Yang ada di Bandung Banyak anggotanya Banyak Katanya banyak di pesantre-pesantre Dusat-dusat pada perjalanan pelungnya Iya, betul Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu katanya dulunya Dulunya itu asal-usulnya Ya, dari Kiai katanya Gitu Jadi, sekarang berkembang biak Makin lama, makin banyak Makin besar Makin Ya, merata lah ke seluruh Jawa Barat Karena sekarang Saya ngobrol dengan curinya katanya Emang hurufnya juga Lam Apalah Pelung tuh Apa Gitu-gitu Gitu-gitu Ada panjangnya Gitu Ya Ada panjang pendeknya Ada istilahnya Bitunya Atau bitu Kalau di lagu itu mah cengkoknya Cengkoknya juga Ya Ada ini Tuh Penilaian kategorinya itu tuh Suara awal Suara tengah Suara akhir Irama Keserasian Oh gitu tuh Satu juri Satu lembar ini Ketiga juri ini Tadi ada jumlahnya Nah Punya saya Saya isi sendiri lah ini Memang Tetap aja harus profesional Ya Di Kota Badung Sudah ada DPK Kecamatan Kita Di DPD ada 13 Dari 30 Dari 30 Kecamatan Kita baru mengakomodir 13 DPK Kecamatan Untuk Peternaknya sendiri Kita alhamdulillah Sudah lebih dari 50 nih Peternak di Kota Badung Dan kemudian saya mengambil Si Jalu tuh Dari peternakan di Sumedang Ya Gitu nih Ketua anak Ketuanya nih Sumedang Mohon Ya gitu Tuh Mudah-mudahan tuh lah Terbaik Saya keliling dulu ya Nanti Ketua dulu Tahun depan Akan diadakan The Hakim Cup Langsung Langsung ditodong The Hakim Cup Tunggu 2023 Akan ada The Hakim Cup Agustus 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 2023 The Hakim Cup Pelung Ketua juri sudah ada Siap Tuh ketua juri Siap Siap Pes Tunggu Pes Gisi Tunggu Yang Pes Tunggu Pes Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.